Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan dan menyelamatkan aset negara di kawasan KIK Mandalika seluas 50,88 hektare. Kini tanah senilai 524 miliar rupiah tersebut tidak lagi dalam status sengketa karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita untuk mewakili sebagai laku cahaya negara ini semuanya menang. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nanang Sigit Yulianto mengatakan penyelamatan aset negara pada kasus perkara perdata ini dilakukan pada 14 Mei 2019 antara pihak penggugat dengan pihak ITDC sebagai tergugat. Sengketa atas tanah seluas 50,88 hektare yang nilainya mencapai 524 miliar rupiah itu terungkap setelah adanya gugatan dari pihak terkait ke pengadilan di mana ada pihak yang mengklaim memiliki sertifikat tanah di atas sertifikat asli. Dari kasus ini tim penyidik kemudian melakukan berita acara pemeriksaan dan audit terhadap lampiran dokumen kemilikan tanah atau sertifikat. Kini tanah senilai 524 miliar rupiah tersebut sudah tidak lagi dalam status sengketa karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kawasan ITDC, kita mendampingi selaku jaksa pengacara negara ini sudah dari sejak tahun 2014. Banyak kasus-kasus yang diterima oleh ITDC kita yang mendampingi. Artinya banyak penggugatan, ada sekitar 16 perkara, gugatan Kepulauan Negeri yang penggugatnya adalah orang-orang yang merasa memiliki tangan hukum tetap itu. Namun, Alhamdulillah dari 16 perkara yang kita tangani dan memang oleh ITDC diminta kita untuk mewakili sebagai laku jahat negara ini semuanya menang. Peran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam mengawal proses hukum khususnya bidang perdata dan tata usaha ini sendiri diperkuat dengan dibentuknya jasa pengacara negara. Kejati NTB berkomitmen akan terus mengawal proses hukum sengketa lahan sesuai amanat pemerintah pusat demi kelancaran perhelatan balap MotoGP di KEK Mandalika pada 2021 mendatang.